Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel, semoga kalian selalu sehat, sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 2005 menghindar dari iawan yang kuat. Thomas Kinn mengerutkan kening, kakak pertama seperguruan dari Angkatan Paman Kedua. Tokoh terbaik di tiga generasi murid. Tampaknya Thomas Kinn tidak perlu khawatir sama sekali, tidak berapa lama lagi, lawannya akan muncul. Benar, kakak laki-laki seperguruanku jauh lebih kuat dari Yun Zekiyu, ku dengar kamu mengalahkan Yun Zekiyu, namun Sam Ouyang bukanlah orang yang bisa kamu iawan. Waktu itu, kakak laki-laki seperguruan Ouyang mendapat bimbingan secara langsung dari guru leluhur. Kata guru leluhur, kakak laki-laki seperguruan Ouyang pasti akan menjadi salah satu calon makhluk terkuat di Gunung Kunlun. Kata Leticia Yee dengan sungguh-sungguh. Bisa dibilang bahwa semua keterampilan ayahku diserahkan kepada kakak laki-laki seperguruan Ouyang, tidak mudah untuk kamu melawannya, dia telah mencapai Master 8 Nadi selama tujuh tahun lebih. Thomas Kinn pun baru mengerti sekarang bahwa ayah dari Leticia Yee adalah Paman Kedua, Haris Yee, dia datang memberitahunya secara langsung, ini sudah membuktikan bahwa Leticia Yee cukup setia pada dirinya. Karena yang dia hianati adalah ayahnya sendiri. Thomas Kinn pun cukup penasaran dengan Sam Ouyang, murid terkuat Paman Kedua, sepertinya Paman Kedua berencana menggunakan pembunuh bayarannya untuk melawannya. Alasannya, karena Thomas Kinn telah mengalahkan banyak murid gunung Kunlun, dan hampir semua dari mereka memiliki hubungan dekat dengan Paman Kedua. Dengan kata lain, Paman Kedua ingin mengusir Thomas Kinn keluar dari Kunlun. Namun setiap kali, Thomas Kinn mampu mengubah ancaman kekalahan menjadi peluang kemenangan. Karena selalu gagal menghadapi Thomas Kinn, Paman Kinn pun semakin marah, dan terus membiarkan murid di bawah tangannya menyulitkan Thomas Kinn lagi dan lagi, hingga dia tidak punya pilihan lain, dan akhirnya meminta murid terkuatnya untuk keluar menyerang Thomas Kinn. Terima kasih, tetapi aku tidak akan mundur, karena Paman Kedua ingin menyerangku, maka berlakulah dengan adil. Aku, Thomas Kinn, tidak akan pernah takut pada orang jahat, keadilan akan ditegakkan. Kata Thomas Kinn dengan ringan. Ayahku bukan orang jahat, adik seperguruan Kinn, jangan begitu kasar, meski aku tidak tahu kenapa ayahku memperlakukanmu seperti ini, namun tidak biasanya dia melakukan ini. Kata Leticia Ye dengan sedikit malu, bagaimanapun juga, Haris Ye adalah ayahnya. Selain itu, dia juga selalu merasa bahwa Thomas Kinn cukup baik dan berbeda dari yang lain, orang lain selalu menyanjung diri mereka sendiri, sedangkan Thomas Kinn tidak pernah seperti itu, bahkan keduanya belum mengenal lebih dekat saat pertama kali memasuki gerbang. Alasan ayahmu memperlakukanku seperti ini mungkin karena ayahku, ayahku memiliki tidak sedikit dendam dengannya, itu sebabnya dia menaburkan semua kemarahan padaku, menekanku terus-menerus, dan terus membiarkan saudara-saudara seperguruan menyerangku. Dengan terus begitu, akan terjadi sesuai keinginannya, yaitu mengeluarkanku dari gunung Kunlun. Kata Thomas Kinn sambil tersenyum dingin. Leticia Ye terdiam dan ekspresinya terlihat buruk. Benar apa yang Thomas Kinn katakan, mungkin karena ayahnya yang terlalu mempermasalahkan hal kecil, dalam hal ini, tidak bisa dikatakan dengan jelas siapa benar dan siapa salah. Bagaimanapun, kali ini Leticia Ye hanya ingin memberitahu Thomas Kinn, supaya dia jangan sampai bertarung dengan kakak laki-laki seperguruan Ouyang, karena dia pasti bukan lawannya kakak laki-laki seperguruan Ouyang. Sekali bertarung, hidup dan mati ditaruhkan, karena ayahnya telah meminta kakak laki-laki seperguruan Ouyang untuk bertarung sampai mati. Benar apa yang Leticia katakan, kali ini kamu tidak boleh keras kepala, Thomas Kinn, kamu tidak tahu seberapa menakutkannya Sam Ouyang, dia datang memberitahumu semua ini demi kebaikanmu, jika kamu bertarung dengan Sam Ouyang, maka itu pasti akan membahayakan nyawamu, orang ini jauh lebih kuat dari Yun Zekiyu, kamu perlu menghindar. Yena Ling pun cukup khawatir, tidak peduli seberapa kuat Thomas Kinn, bagi mereka, Thomas Kinn hanyalah orang baru, pasti ada perbedaan besar di antara kekuatan keduanya, menasehati Thomas Kinn untuk menghindar dari lawan seperti ini juga demi kebaikannya. Apakah aku begitu lemah di mata kalian? Jika aku mengalahkan Sam Ouyang, bukankah itu berarti tidak ada yang akan menghentikanku lagi? Bahkan ayahmu pun mau tidak mau akan mengakui kehebatanku. Kata Thomas Kinn semakin semangat, ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Bab 2006 seberapa dalam perasaannya pun tidak ada gunanya. Apakah kamu tidak perlu sedikit waspada? Kamu memang kuat, dan telah mengalahkan banyak orang, tetapi saat kamu bertemu dengan master yang sebenarnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kata Yena Ling dengan cemas. Dia tulus menasehatinya demi kebaikan Thomas Kinn, tetapi Thomas Kinn tidak menanggapinya, dan semakin bersikeras ingin bertarung dengan orang tersebut. Thomas Kinn berlatihlah lagi hingga sampai tiga atau lima tahun lagi, aku yakin kamu pasti tidak akan lebih lemah dari kakak laki-laki seperguruan Ouyang, tetapi untuk sekarang, jangan bertindak gegabuh, L, kata Leticia Yee sambil menghela nafas, karakter Thomas Kinn yang sulit diatur adalah karakteristiknya, tetapi juga kelemahannya, sekali didapatkan oleh lawan, maka pertarungan ini kemungkinan besar akan membunuhnya. Kalau tidak, Leticia Yee tidak mungkin terburu-buru kemari, dia datang karena mendengar perintah pertarungan sampai mati dari ayahnya kepada kakak pertama seperguruan, ayahnya ingin Thomas Kinn membayar harga, karena itu, dia memerintah kakak pertama seperguruan untuk menghukum Thomas Kinn secara langsung. Tetapi, Thomas Kinn yang sekarang seolah terperangkap dalam roh jahat, dia tidak hanya tidak takut, melainkan semakin semangat. Aku tahu apa yang kalian khawatirkan, tetapi sekarang tampaknya aku masih membutuhkan lawan yang kuat, aku harap Sam O yang tidak mengecewakanku. Kata Thomas Kinn sambil tersenyum, dan berharap menemukan lawan dengan kekuatan yang sebanding untuk mengalahkan diri sendiri. Sayangnya, belum ada yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Banyak kakak laki-laki seperguruan tidak memiliki keterampilan sama sekali, meskipun keterampilan Yun Zeku bagus, namun itu masih belum cukup. Hanya dengan mengalahkan semua kakak laki-laki seperguruan lah, Thomas Kinn baru dapat memenuhi syarat untuk menantang paman seperguruannya. Tingginya semangat bertarung Thomas Kinn terlihat di tatapan matanya, ini mungkin sesuatu yang tidak disangka semua orang, termasuk gurunya, Thomas Kinn ternyata memiliki pemikiran untuk menantang paman seperguruannya, ini benar-benar pemikiran yang gila. Namun, inilah Thomas Kinn, ayahnya meminta dirinya datang ke Gunung Kunlun untuk belajar keterampilan, bukan untuk bermain, jika saat ini dia tidak segera meningkatkan kekuatan dirinya sendiri, apa gunanya dia datang kemari. Tampaknya selama dia mengalahkan Sam Ouyang, maka dia pun sudah selangkah lebih dekat untuk menantang paman seperguruannya. Paman kedua, kamu benar-benar sangat kejam ingin membunuhku, tampaknya kamu sudah tidak sabar mengeluarkanku dari Kunlun. Semakin dia ingin membunuhnya, Thomas Kinn semakin bersemangat, sulit menemukan lawan dalam pertarungan, hanya Master Sejatilah yang dapat membangkitkan minatnya. Jelas, Sam Ouyang pasti adalah iawan yang Thomas Kinn harapkan. Kalau tidak, Leticia Ye tidak mungkin akan begitu cemas, juga tidak akan membuat Ye Naling begitu khawatir. Terserah jika kamu tidak ingin mendengarkan perkataan orang tua, tunggu saja waktu penderitaanmu, tidak ada yang mau peduli denganmu. Kata Ye Naling dengan kesal. Adik seperguruan Kinn, jangan bertindak gegabuh, kami percaya akan kemampuanmu, tetapi kamu juga tidak perlu bertarung sampai mempertaruhkan nyawamu, bukan? Kamu hanya akan melukai orang lain dan dirimu sendiri. Leticia Ye menasehati dengan putus asa. Aku mengerti niat baikmu, tetapi kakak perempuan seperguruan Ye, kita memiliki jalan hidup yang berbeda. Ayahmu ingin membunuhku, tetapi kamu malah datang memberitahuku. Aku tidak tahu apakah aku harus berterima kasih kepadamu atau membencimu, tetapi aku mengerti bahwa ini bukan salahmu, dan aku tidak akan membencimu. Orang bersalah itulah yang harus menanggung kesalahannya sendiri. Aku harus menunjukkan kepada kakak laki-laki seperguruan bahwa aku, Thomas Kinn, bukanlah orang yang bisa ditindas. Kepercayaan diri Thomas Kinn membuat kedua wanita itu saling memandang dan tak berdaya. Di titik ini, Leticia Ye pun sudah tidak tahu harus berbuat apa iagi. Tampaknya mereka akan bertarung sampai mati. Kalau begitu, jagalah dirimu. Baik-baik, kata Leticia Ye sambil menggertakkan gigi dan berbalik, wajahnya sangat pucat. Dia sedikit kecewa, tetapi benar apa yang Thomas Kinn katakan, bagaimanapun, dia dan Thomas Kinn memiliki jalan hidup yang berbeda. Ayahnya memburunya, jadi seberapa dalam perasaannya terhadap Thomas Kinn pun tidak ada gunanya. Terima kasih telah menonton!